Sebelum intro gue mulai, gue bakal mau ngasih tau ke kalian ini ada satu aksesoris yang wajib kalian punya ya Aksesoris ini adalah Solid Airplugs Caranya bagaimana kalian harus spam Andri Sarkus ya Andri Sarkus spam itu sebanyak-banyaknya Nanti hingga muncul misinya ya Muncul achievementnya Jadi kalian nanti bakal mendapatkan si Solid Airplugs Nah ini fungsinya buat apa? Kita bakal klik Oke, nice Nah ini gunanya buat apa? Fungsi dari Solid Airplugs Solid Airplugs ini adalah gunanya mengurangin reward prevention ya Jadi ini saat kalian menghadapi T-Rex ya Menghadapi T-Rex itu nanti ada skill T-Rex itu yang dia mengaum Nah ini bakal mengurangin dari si rewardnya ini Ruarnya ini bakal mengurangin health kalian itu sebanyak 500 ya Kalau gak salah Sebanyak 500 per detik Halo, 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 balik lagi sama gue FW Di channel kebanggaan kalian Channel kesayangan kalian dan channel paling favorit kalian Dimana? Hari ini gue bakal Nunjukin ke kalian ya Pagoda bentuknya seperti ini Enggak, 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 enggak Jadi gue hari ini bakal nyoba Proses Sulfur Dan Gue penasaran banget sama satu proses yang ada di metal ini ya Iron Hello Pattern Mungkin nanti gue bakal bisa Nunjukin ke kalian bahannya apa dan manfaatnya apa Jadi Hari ini gue bakal nunjukin Proses ini ya Proses metal processing di 163 poin Lalu gue juga bakal nunjukin proses Yang namanya Proses Sulfur Proses sulfur di kulit Jadi ada proses baru Ini sebenernya Udah lama ya dari update Cuma gue baru sempat bikinnya Gue bakal nunjukin kalian Prosesnya ini Fungsinya buat apa Dan Gue bakal Nge Ini ya Ngeklaim bahwa Ini ada satu titel yang Buat Apapun Jadi satu titel ini itu Fungsinya bisa buat apapun ya sobat Bisa buat gelut Bisa buat proses Dan Wow banget Jadi kalau kalian belum dapet titel si Predator tertinggi ini Atau Apex Predator Segera dapetin titelnya Kalian bisa lihat di video gue sebelumnya ya Cara dapetinnya Atau di achievement ya Ada di misi Di achievement Itu kalian bisa dapetin si titel nih Titel ini Fungsinya banyak banget Gue pake proses pun Sekarang pake titel ini Karena gue banding-banding Dengan titel yang lain Ini titel ini masih startnya paling tinggi Gue bakal mulai Dengan proses sulfur ya Sekarang gue bakal mulai Kita bakal ngeproses sulfur Makanan yang gue makan adalah Sebentar Sebelum masuk ke makanan Gue bakal jelasin Pakaian yang gue pake ya Pakaian gue pake sebenernya sama Sama kayak video gue sebelumnya Tentang Proses tawas Ataupun tentang proses Ini ya carbon 2 Sama pakaiannya Startnya masih sama Yang bedain adalah Gue pake kacamata disini Kacamatanya itu Handicraft ability-nya level 11 Dan metal processing ability-nya level 11 Ini terhitung belum tertinggi ya Tertinggi itu bisa sampai 17 Ataupun lebih Itu karena adanya proses Base creation saat Proses Road crafting ya Jadi saat proses Proses Pemulusan ya Istilahnya Proses pemulusan itu pake Kerang ya Ini Road game Policing Ini proses ini itu pake Kerang volcano Ini kalo base creation itu Penambahannya lumayan gede Sekitar Plus 5 Plus 6 Ya plus 6 ya Kira-kira Lalu kalo Jadikan ke kacamata itu Bisa jadi plus 4 ya Plus 4 Gue bakal coba Kita proses Sulfur sekarang Gue udah nyiapin Dan sekarang Gue bakal makan Food Yang khusus metal ya Karena gue bakal Ngeproses metal juga Jadi gue gak akan makan Gue rasa cukup sih Gue rasa cukup Dengan start yang gue sekarang Karena gue start sekarang Itu udah 153 point ya Buat anycraftnya Dan itu Gue perlu 10 point lagi ya Gue perlu 10 point lagi Untuk mencapai Sulfur Gue pikir cukup Kita bakal coba makan Sekarang Kita makan yang Metal Policing ya Jangan ditiru ya Sobat Kalo kalian Startnya Tidak Tidak mencukup Seperti gue Kita coba cek Sekarang Oke Bener kan cukup Jadi ada 169 Sekarang Dari 153 Nah Bahannya apa Untuk si Proses sulfur Proses sulfur ini Bahannya simple Hemat banget Dari proses tawas 2 Ini proses sulfurnya Cuma 2 Tapi Kita untuk Nyari sulfur itu Kita perlu namanya Induction stone Atau Batu untuk Nusukin ya Sekarang Karena Sekarang gak pake T-stone Prosesnya adalah 2 sulfur Gue bakal Ngambil sulfur Gue semuanya Dan gue bakal Proses ada sekitar 10 kulit Kulit yang gue proses sekarang Jadi Ini gue Memproses Kulit murah Jadi mahal Gak mahal Maha banget ya Jadi ini gue Dapet Kulit sekitar Seratanggu 11 ya Seratanggu 11 Gue jadikan Bakal Gue jadikan Seratanggu 20 Nah Kelemahannya apa Dari proses sulfur ini Proses sulfur ini Mengurangin Ringan ya Jadi Ini Contoh Ini heavy 4 Jadi heavy 5 Jadi proses Eva nya Itu bakal Berkurang 1 poin Setiap kali proses Jadi Kalian harus mikirin Karena sebenernya Sekarang pun Eva dari skill pasif Itu udah berkurang Jadi menurut gue sih Oke ya Oke gak masalah Full def semua ya Tanpa Eva Gue bakal langsung Proses semuanya Karena Gue anti gagal ya Anti gagal Gue bakal langsung Proses semuanya Jadi inget Proses sulfur itu Mengurangin Eva Atau Menambahkan berat ya Menambahkan berat Sebanyak 1 Dan Proses Bahannya itu 2 ya 2 sulfur Dan 1 kulit Kecoklatan Atau 1 kulit Yang udah kering ya Sobat 1 kulit yang udah kering Itu bahannya Ntar gue bakal coba Misal kalian lupa Bahannya apa Kalian bisa baca di deskripsi ya Di deskripsi di bawah Untuk bahannya Apa aja Gue bakal lanjut Sekarang Proses sulfur Selanjutnya Lanjut Gue sekarang bakal mainan metal Mainan metal ya Mainan metal Nah Ini sebelum menuju ke Iron Aloe Atau Aloe Besi Aloe besi Gue bakal Masuk ke Namanya Lava Processing Metal Nah Lava processing Metal ini Gunanya apa Jadi kita Bakal membutuhkan Lava Lalu kita membutuhkan Logam Dan satu lagi Kita bakal Memerlukan Arang ya Wow Bahannya hemat ya Jadi 1 metal 1 lava Dan 1 arang Kita bakal coba Ini proses ini Menambahkan apa Mungkin kalau Kalian yang udah tau ya Kalian bisa tinggalkan Di kolom komentar Tapi Ini gue bakal Showing juga Ke kalian Apa sih Manfaatnya Dari si Lava processing Metal ini Kebetulan Ini start Start metal processing Gue itu Masih Kurang Berapa poin ya Kurang Sekitar 5 poin lagi ya Sobat 5 poin Gue bakal Coba pake RC ya Karena Tidak cukup ya Sobat Karena tidak cukup Gue bakal pake RC Sekarang Nah Ini sekarang Kita bakal cek Wow Lava gue Mau pecah Dan ini Disini Gue sudah Nyiapin Arang Gue udah Nyiapin juga Disini Ada besi Yang udah gue Proses Nah Sekarang Kita lihat Lava processing Metal ini Gunanya Buat apa Kita Pake saja Oke Ternyata Wow Nambah Kompak 3 Sobat Jadi Nambah Kompak 3 Ada Debuff Nya Debuff Nya Debuff Nya Lagi-lagi Debuff Akurasi Jadi Tidak Recommended Cuma Menurut gue Recommended Kalau kalian Buff Bawaannya Itu adalah ringan Buff iron Atau Buff Buff logam Itu Bawanya Adalah ringan Itu Recommended Karena Menambahkan Struktur Kompak Atau Kematian Kematian Nah Oke Nice Sekarang Kita Waktunya Mencoba Iron Yellow Pattern Nah Iron Yellow Pattern Ini Karena Gue Perlu RC Gue Bakal Cek RC Dimana RC Gue Perlu RC Metal Metal Processing Kita Coba Cari Disini Bukan Disini Ternyata Disini Metal Processing Karena Gue Perlunya Cuma Sekitar 5 Poin Berarti Gue Perlu Hanya Metal Ini RC Lab Yang Level 1 Saja Kita Bakal Coba Saja Bahannya Apa Saja Kita Kita Bisa Lihat Sekarang Udah Rits Ya Udah Rits Ya Metal Processing Gue Udah 163 Poin Gue Bakal Coba Iron Alloy Ini Perlunya Apa Lava Jadi Kita Perlu Black Iron Atau Besi Jadi Hanya Besi Tidak Bisa Logam Apapun Lalu Kita Perlu Lava Sebanyak Tiga Lalu Kita Perlu Karkol Yang Khusus Ya Astri Karkol Astri Karkol Ini Bahan Yang Hanya Ada Di Volcano Jadi Kayu Hitam Kayu Hitam Itu Hanya Di Volcano Tidak Bisa Pake Arang Sebarang Arang Jadi Harus Pake Arang Khusus Yang Ada Di Volcano Gue Bakal Ngambil Bahannya Ini Kebetulan Udah Pecah Juga Jadi Kita Pakai Saja Lalu Ini Gue Udah Nyapin Sobat Nyapin Arang Jadi Gue Udah Nyapin Ice Tre Bands Atau Cabang Pecah Pong Es Kita Bikin Dulu Jadi Arang Lalu Kita Lihat Sekarang Prosesnya Nah Gue Udah Nyapin Besinya Sebenernya Nah Ini Gue Udah Nyapin Besinya Disini Kita Bakal Coba Lihat Proses Iron Arrow Ini Apa Yang Pasti Kalian Harus Nolkan Nolkan Si Proses Change Karena Dia Tidak Pake Proses Change Ya Dia Tidak Pake Palu Jadi Kalian Harus Full Mentokkan Si Proses Jadi Habiskan Palunya Lalu Baru Kalian Proses Iron Alloy Ini Kita Bakal Lihat Bahannya Itu Lava 3 Lalu Estrical Coal Atau Arang Yang Dari Arang Dari Volcano Lalu Yang Terakhir Adalah Palunya Kita Bakal Lihat Apa Efek Dari Baja Woh Sebentar Kita Lihat Ini Form Gua 9 Jadi Nambah Form 1 Nambah Compact 2 Wow Jadi Ini Jadikan Baja Dari Besi Jadi Baja Tapi Nambahnya Tidak Terlalu Wow Coba Kita Lihat Low Durability Low Density Low Durability Debuff Bakal Hilang Sedangkan Low Density Masih Ikut Sobat Debuff Low Density Masih Ikut Ini Low Durability Hilang Kalau Density Kepadatannya Masih Ikut Dan Nambahin Attack 1 Lalu Compact Structure Plus 2 Doang Menurut Gua Oke Gua Bakal Coba Langsung Kita Proses Iron Steel Iron Steel Kita Bakal Proses Ternyata Nambahin Compact 2 Dan Attack Plus 1 Saja Masih Worth Cuma Gua Rasa Gua Perlu Mikirin Juga Proses Ini Buat Apa Karena Ini Iron Tidak Nambahin Akurasi Jadi Kita Harus Proses Full Akurasi Buat Nambahin Attack Sama Compact Structure Kita Bakal Langsung Proses Disini Kita Lihat Berapa Menit Wow Lumayan 29 Menit 29 Menit Ini Karena Gua Pakai Sistem Pake Advanced Support Package Jadi Harusnya Berarti Sekitar Setengah Jam Jadi Sekitar 1 jam Waktu Normalnya 1 jam Karena Kalau Gua Pakai Advanced Support Package Itu Proses Bakal Berkurang Sekitar 40% Kita 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 Bakal Coba Percepat Disini Kita Bakal Coba Percepat Dan Hasilnya Ternyata Seperti Ini Steel Wow Kalau Kalian Ingat Proses Carbon 2 Yang Metal Aloe Yang Warnanya Hijau Ini Warnanya Wow Ini Warnanya Hitam Sobat Hitam Dan Balunya 0 Jadi Tidak Bisa Diproses Lagi Ini Adalah Proses Terakhir Kalian Bisa Olah Jadi Senjata Dari Proses Ini Dijadikan Apalagi Ataupun Kalian Proses Ringan Ataupun Proses Apapun Lagi Dan Ini Terakhir Mungkin Ini Bisa Jadi Paku Ya Sobat Oh Ya Bener Bisa Jadi Paku Oke Sekian Dulu Video Dari Gue Semoga Menfaat Jika Kalian Ada Yang Request Tentang Video Apapun Atau Kasih Saran Bagaimana Cara Gue Video Sesuatu Kalian Bisa Tinggalkan Di Terima Kasih Dan See you On another Video Bye Bye Bye